SMA Negeri 1 Lubupaka menggelar Praolimpia Desens dan Matematika atau POSMA 6 dengan tujuan mengembangkan potensi siswa secara maksimal khususnya potensi akademik membina para siswa yang memiliki keunggulan intelektual dan mampu berkompetensi dalam bidang keilmuan dengan peserta dari sekolah lain Respon yang positif artinya begini, ketika kita membaca sebuah artikel artikel itu kebenarannya kita belum tahu kita tidak pernah tahu, tidak ada rasa yang tahu melihat kebenaran dari artikel itu dan melihat data dan fakta apa yang sesungguhnya yang digambarkan oleh artikel itu sehingga dengan senaknya saja artikel apa itu bisa kita share tanpa kita lihat kebenarannya maka banyak anak-anak kita yang terjun rumus dalam dunia media sosial tidak cerdas menggunakan media tersebut sehingga banyak artikel-artikel yang tidak dipilter, yang tidak diseleksi tapi begitu dipunya langsung diterima saja tanpa melakukan membuktikan kebenaran daripada artikelnya ini satu bukti POSMA 6 SMA Negeri 1 Lubuk Pakam diadakan Rabu tanggal 17 Januari 2024 ini disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam FASLI adalah untuk memicu kecakapan hidup yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat melalui POSMA 6 ini kami ingin mendidik para siswa agar memiliki daya penalaran sesuai dengan sistematika kaedah metode ilmiah sehingga diharapkan mampu berpikir kritis bersikap dan bertindak secara ilmiah demikian disampaikan oleh FASLI Jumat 9 Februari 2024 siang kepada Aktual Online Diketahui peserta POSMA 6 SMA Negeri 1 Lubuk Pakam ini merupakan berasal dari siswa kelas 10, 11, dan 12 dari berbagai sekolah SMA se-Kabupaten Dileserdang yang mencapai 716 orang Dari Lubuk Pakam Dileserdang Marlan Pasaribu Aktual Online melaporkan Terima kasih telah menonton